Assalamualaikum, salam sehat bro saya baru membeli voltmeter 100 volt dan lihat bentuknya sudah lain lagi jadi sekalian saja agar menjadi arsip di google juga jadi untuk mengetahui rangkaiannya karena saya ingin menggunakan untuk keperluan lain jadi rencananya saya ingin membuat pengukur lux menggunakan meter yang ada oke, jadi sekalian belajar saja saya dapat tipe yang baru dan untuk mengetahui rangkaiannya tentunya saya lepas ini jadi PCB ini aslinya saya lepas dan gambar lengkapnya di akhir video saja saya lampirkan oke, saya gambar saja dahulu cara kerja volt maupun ampermeter sama saja jadi prinsipnya sama seperti ini ini voltmeter saya gambar saja saya gambar sederhana saja oke, ini microcontrollernya kemudian yang penting yang saya tunjukkan modul ini sudah ada regulator 3,3 voltnya inputnya saja ini aslinya seperti ini aslinya resistor potensiometer potensiometer kemudian resistor kemudian kapasitor baru input gambarnya ada di akhir video inputnya pin yang mana kemudian ini ground ini kabel kuning kemudian kemudian ini 3 volt ini merah oke, ini hitam hitam masuk crown dan nilainya aslinya ini lupa saya ini ini 4.700 ini 20 kg ini kalau tidak salah 300 kg kemudian ini V outputnya masuk ke regulator 3,3 oke, rangkaiannya seperti ini saya ambil global saja jadi cara kerjanya ini hanya perbandingan tegangannya saja jadi karena ini untuk 100 volt jadi bila ada input 0 sampai 100 volt bila mendapatkan input 50 volt maka disini tertulis 50 volt prinsipnya sebetulnya hampir semua meter karena ini 3,3 volt jadi V in maksimum karena inputnya 3,3 V in maksimum sekitar 3,3 dibagi 2 1,6 volt jadi pada saat tegangan V in mendapat tegangan 1,6 volt maka disini terbaca 100 volt nanti akan saya buktikan jadi setelah saya lepas bila kita ingin keperluan lainnya jadi kita ambil disini saja jadi ini tidak digunakan yang kuning ini saya contohkan nanti inputnya fleksibel input baru saja pakai potensiometer yang ada berapa 50 kg 50 kg jadi in baru in new maaf ya bro saya tambah ini saja sebentar saya cari dahulu oke ada potensi 50 kg jadi agar kalian tidak melepas lepas lagi kalian suntik disininya di potensiometernya diambil disini jadi ini tidak digunakan ini ambil di ujung sini saya solder saja dahulu di ujung potensiometer terlihat jadi potensiometer ujung taruh sini saja oke saya rapikan dahulu oke bro sudah saya solder potensiometer 50 kg dari ujung potensiometer yang ini kemudian kabel kuningnya saya lepas saya pindahkan di tengah oke saya coba saja saya menggunakan nanti bisa diatur saya belum tahu soalnya belum saya hitung tapi kira-kira nanti bisa insyaallah mudah-mudahan kalian lebih memahami cara kerja voltmeter maupun ampere meter sama saja hampir semua meter seperti ini oke pengukur tegangannya kuningnya yang dari potensiometer tengahnya ini saya ke input saja ya benar saya gabung saja dahulu ini hanya percobaan saja nanti aplikasinya kalian harus pahami cara kerjanya lihat sudah terbaca 106 kita coba putar apakah pengaruh ya pengaruh walaupun terbalik mutarnya saya coba perkecil lihat mudah-mudahan kalian memahami cara kerja volt maupun ampere meter saya rasa 50 kg ini sudah cukup bisa diatur lihat nanti akan saya jelaskan saya ingin tahu dahulu minimumnya bila menggunakan 50 kg oke kalian perhatikan cara kerjanya ini saya menggunakan 50 kg dengan input 12 volt tegangan terbaca minimum 72 sekarang akan saya coba saja kecilkan tegangannya menjadi 5 volt meter ini masih bisa bekerja kalian perhatikan jadi turun jadi untuk menurunkan tegangan kalian tambah saja ini ini harusnya 200 kg yang pas paham ya bro ini saya turunkan terlihat saya coba turunkan sampai 5 volt jadi input ini saya beri tegangan 5 volt karena menggunakan 50 kg terbaca 30 oke ini biasanya meter 100 volt bisa mengukur lebih dari 100 volt sekarang kita coba maksimumnya dahulu biasanya mengukur bisa 110 tergantung meternya ini saya coba perbesar jika kalian ingin tahu meter ini jenisnya meter macam-macam lihat sudah 128 133 jadi meter ini bisa mengukur maksimum 133 volt aslinya karena disini terdisplay 133 volt bila sudah melebih 100 volt dia akan terbaca tetap segini jadi tergantung jenis meternya kalau meter ini seperti ini paham ya bro jadi untuk aplikasinya di video berikutnya saja oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati